Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbas Afwan, sahabat petir dimanapun berada Salam petir, cedair, cedair, cedair Baik teman sahabat Abbas Afwan dimanapun berada Sama-sama kita ketahui saat ini adalah dunia digital Segala sesuatu memanfaatkan digital Orang yang tidak mengikuti digital maka negara itu akan ketinggalan Dan ternyata masalah digital ini berpengaruh terhadap keuangan dunia Sehingga rame-rame negara berpikir untuk ke depan tidak menggunakan uang fiat lagi Semuanya uang digital Jadi bagi teman-teman sahabat pay network dimanapun berada Orang yang betul-betul melakukan penambangan pay network adalah orang yang paling beruntung Karena ke depan nanti apapun ceritanya adalah uang digital Beda dengan bitcoin dan kripto lainnya Untuk saat ini mungkin bitcoin dan kripto lainnya ini akan terus turun Turun meluncur Sedangkan nanti untuk uang digital ini naik dia meroket Orang akan meninggalkan kripto dan orang semuanya akan beralih ke digital Kenapa? Digital itu, uang digital itu nyata Dan uang digital itu bisa dipertanggungjawabkan oleh negara masing-masing Sudah banyak negara yang menggunakan uang digital Di antaranya itu China China dengan yuan-nya Digital yuan Jadi China sudah bermain Sudah berinteraksi Tetapi uang digital China hanya di lokasinya di China Kemudian di India Mereka memainkan digital rupee Di India sudah mulai pelan tapi pasti mereka menggunakan rupee-nya sebagai uang digital Kemudian ada di Korea Korea sudah mulai juga dengan yuan-nya Namun belum keseluruhan negara Satu negara itu belum menggunakan uang digital Baru mau peralihan ke digital Uang fiat masih digunakan Dan ini semuanya butuh waktu Karena orang di pedesaan yang mungkin tidak ada signal Tak akan bisa dengan main uang digital Mau tak mau dia tetap uang fiat Di Jepang juga sudah beralih Mulai juga sasarannya ke uang digital Ukraina sudah juga Ifrinia uang digitalnya Dan sekarang Indonesia sudah menerima uang digital Makanya Gubernur Bank Indonesia sudah mengarahkan staff-nya semua Ahli-ahlinya semua Untuk bagaimana membuat digital rupiah Berarti ini tidak main-main Dunia sudah mulai mengerah ke uang digital Tetapi yang dilakukan mereka Sesuai negara masing-masing Kalau P-Network Belum diluncurkan Sudah menguasai 200 negara lebih Bayangkan Belum diluncurkan Belum open-minded Sudah ada di 230 negara lebih kurang Bayangkan Betapa dasarnya yang namanya P-Network ini Terus berkembang Saat ini lagi membangun ekosistem Begitu ekosistem terbangun Para komunitas memanfaatkan ekosistem ini Secara otomatis nilai P-Network akan meroket ke atas Kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti pada saat peluncuran open-minded P-Network Ini akan terjadi Menggemparkan dunia Kalau soal harga kita yakin Harganya cukup keren Cukup tinggi Untuk mengetahui perkembangan uang digital rupiah Mari kita ikuti video yang satu ini Biar kita tahu apa yang terjadi di Indonesia Ya pandemi COVID-19 memang membuat masyarakat lebih terbiasa dengan transaksi digital Bank sentral dalam artian Bank Indonesia sudah memandang rupiah digital Jadi jawaban untuk menyembatani kebutuhan publik bertransaksi di era digital Di mata BI sendiri transformasi digital sebagai digitalisasi sistem bayaran saja Tidak lagi dipandang cukup untuk memenuhi perkembangan zaman Karena dunia di satu sisi sudah gandrung dengan mata uang kripto dan teknologi blockchain Nah sebagai misi kebijakan publik BI mendorong konteks transformasi digital untuk diperluas Hingga mencakup upaya membuka akses publik terhadap trusted money Atau uang yang teregulasi dan terpercaya dalam bentuk rupiah digital Kira-kira apa sebenarnya rupiah digital ini Kenapa bank sentral negara lain juga berlomba-lomba buat digital currency juga Apa sebenarnya manfaatnya Bagaimana implementasi ke depan dan bagaimana sih sebenarnya perkembangan mata uang digital Di negara-negara lain Saya akan bahas selanjutnya di uang kripto mundur Rupiah digital meluncur Pertama adalah tentang proyek Garuda Jadi memang di pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 lalu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyebut tentang penerbitan rupiah digital ini Seluruh blueprintnya sudah dikemukakan di sebuah white paper yang detail merumuskan rencana rupiah digital bagi Indonesia Dengan mempertimbangkan asas manfaat dan juga risikonya Nah terbitnya white paper ini adalah langkah awal dari proyek Garuda Yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai peliharaan desain arsitektur digital rupiah Peri Warjo juga menegaskan bahwa BI merupakan satu-satunya atau otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang digital Dan hadirnya rupiah digital ini diharapkan bisa memperkuat peran BI untuk mengakselerasi integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional Selanjutnya kita lihat bersama sebenarnya apa sih mata uang digital itu Apa itu CBDC Pasti yang terlintas di benak kita adalah pertanyaan Apa sih mata uang digital itu dan manfaatnya Nah kita sebut sebagai CBDC atau Central Bank Digital Currency Ini adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral di suatu negara Dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal CBDC ini bertindak sebagai representasi digital dari mata uang di suatu negara Bedanya apa sih sama uang elektronik gitu ya sama e-money Perbedaan paling sederhananya adalah CBDC-nya Indonesia yaitu rupiah digital Diterbitkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter Sementara uang elektronik bisa saja diterbitkan oleh swasta atau lembaga non-perbankan Nah manfaat dan fungsinya apa Menurut AMF fungsi dari CBDC yang terlain pertama adalah efisiensi, stabilitas, dan keamanan pembayaran Lalu juga inklusi keuangan semua pihak dapat terlibat dalam pembayaran Pembayaran digital, kas digital, stabilitas keuangan, cost reduction atau penurunan biaya dalam pembayaran Alternatif dari crypto asset atau cryptocurrency Serta kebijakan moneter dan kebangsaan dari bank sentral itu sendiri Sebenarnya gak bisa dipungkiri ya bahwa penerbitan rupiah digital ini juga dipicu lantaran maraknya aset kripto Yang digunakan sebagai efisiensi sistem keuangan di era digitalisasi Terus muncul lagi dong ya pertanyaan bedanya sebenarnya CBDC sama cryptocurrency ini apa Nah perbedaan utamanya adalah rupiah digital sepenuhnya diatur oleh otoritas pusat atau pemerintah Berbeda dengan cryptocurrency yang terdesentralisasi Seperti yang kita ketahuin pemilikan dari cryptocurrency sepenuhnya berada di tangan penggunanya Setelah itu detail transaksi kripto tersedia buat publik namun tanpa memperlihatkan data pribadi Seperti nama asli dan pengguna Jadi benar-benar gak terlacak dan bisa digunakan untuk hal-hal spekulatif dengan nilai yang juga sangat fluktuatif tergantung pasar Sedangkan CBDC atau mata uang digital nilainya sama atau berpatokan dengan mata uang resmi Dan CBDC hanya dapat digunakan untuk pembayaran dan transaksi moneter lainnya In short definition CBDC adalah trusted money atau uang dalam bentuk digital yang dapat dipercaya Nah di Indonesia sendiri rencana pengimplementasiannya itu untuk rupiah digital bakal dimulai dengan bertahap ya Kita lihat di sini dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank Dan kemudian ke depannya akan diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang Akhirnya bisa terintegrasi wholesale rupiah digital dengan retail rupiah digital secara end-to-end Nah apakah dengan terbitnya rupiah digital ini uang kartel harus say bye-bye? Jawabannya tidak karena BI menegaskan bahwa rupiah digital sendiri tidak akan menghilangkan keberadaan uang to-inan dan uang elektronik Dan justru adanya rupiah digital ini akan menambah opsi transaksi di perekonomian ke depannya Itu tadi sedikit tentang CBDC ya, bagaimana sih CBDC di negara lain? Tadi di Indonesia, apa saja sih sebenarnya CBDC lainnya di mancanegara? Pertama ada CBDC China ya adalah Digital Yuan yang diterbitkan oleh Bank of China Nah China sendiri ini telah menjadi perekonomian global pertama yang launching CBDC namanya Digital Yuan Bahkan China sendiri sudah menghabiskan lebih dari 5 tahun untuk riset dan pengembangan serta peluncuran Digital Yuan ini Saat ini Digital Yuan sudah diuji coba gunakan di beberapa kota besar di China, salah satunya di Shenzhen Lalu di India kita lihat Reserve Bank of India, Bank Sentral India itu mengeluarkan digital rupiah Pilot dari penggunaan retail digital rupiah ini juga sudah diluncurkan 1 Desember lalu di India Lalu ada Korea Selatan, Bank of Korea, Bank Sentralnya ada Digital Yuan yang diterbitkan langsung oleh BOK Di Korea Selatan sendiri bahkan sudah selesai untuk simulasi fase kedua penggunaan retail CBDC di akhir Juni 2022 kemarin Lalu di Jepang, di Jepang diterbitkan oleh Bank of Jepang Digital Yuan sudah merencanakan percobaan untuk penggunaan digital yen ini Dengan 3 megabang langsung di Jepang Percobaan ini akan berlangsung selama 2 tahun mulai dari sekitar Maret 2023 Dan Jepang sendiri akan memutuskan apakah akan Sharafer menerbitkan digital yen ini atau tidak pada tahun 2026 Dan yang terbaru ini dari Ukraina ya National Bank of Ukraina Sekitar seminggu lalu ini baru saja mengumumkan draft konsep untuk CBDC mereka Nanti akan disebut sebagai e-Rivnia Trademark nama e-Rivnia ini sudah resmi didaftarkan kemarin di Oktober 2022 Dan risetnya sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2018 Nah untuk Indonesia sendiri digital rupiah memang belum ada pengumuman lebih lanjut spesifik dari BI untuk puncurannya kapan Walaupun kita sudah bisa berekspektasi dengan adanya Prageruda ini dalam waktu dekat Sistem pembayaran di negara kita bisa dilakukan dengan 3 cara Uang tunai, uang elektronik, dan uang digital alias rupiah digital Nah kita harapkan CBDC kita alias rupiah digital bisa menjaga kedauatan rupiah di area digital Termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital Dan yang penting bisa membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia Ya baik teman-teman ya sama-sama sudah kita saksikan video yang tadi ya Sudah jelas Indonesia mengarah ke digital rupiah Dan ini bertahap pelan tapi pasti Keunggulan daripada digital rupiah simple Kemudian kecepatan transaksinya dan keamanannya Ini luar biasa Yakin dan percaya uang digital akan merajai dunia Siapa yang bisa merajai uang digital? Pay Network yang berada di lebih kurang 230 negara Selamat teman-teman Sahabat Pay Network dimanapun berada Yang telah memiliki uang digital Salam petir Ceder, ceder, ceder Assalamualaikum Wr. Wb